Kita juga mau langsung skype-an nih sama salah satu artis Yang kayaknya dia juga melakukan virtual aja ya Virtual untuk bertemu sama keluarganya Ini ada Zizi Sahab ya Iya Zizi, selamat siang Coba ya Hai, Zizi apa kabar? Baik Waduh lengkap loh sekeluarga semuanya Hai, Prabu Sahab ya Semua ya Alhamdulillah Oke, ini sudah hari keberapa di rumah aja? 25 Wow, sudah lama ya bentar lagi sebulan loh Hari ke 25 Iya, iya, iya Yang pasti kan banyak diantara pemirsa insert nih Merasa bahwa mereka tuh kadang bosan gitu ketika harus di rumah aja Kalau kalian sekeluarga apa yang dilakukan supaya bisa mengusir kebosanan selama karantina mandiri ini? Kalau pagi sih kita ada routine workout bareng-bareng Karena gak bisa lagi keluar Jadi kita udah hampir dua minggu Workout di rumah aja Training-training atau mungkin yoga Bisa juga Zumba kalau lagi bosan Nemenin dia belajar online Terus mungkin ada kegiatan baru gak? Kenapa? Mungkin ada kegiatan baru gak yang ditemukan pas selama kalian di rumah ini mungkin hobinya yang tadi gak suka masak jadi suka masak Mungkin yang tadi gak suka olahraga jadi suka olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang jadi hobi baru Hobi baru Yang jelas memperkuat hobi lama jadi Zizi suka makan jadi makin suka makan Ya makannya gak harus steak kan ya Mentang-mentang suaminya bisnisnya steak Tapi ini menyenangkan banget ngeliat kalian kayaknya udah melakukan banyak hal yang tetap menjaga kesehatan Sekaligus juga tetap jaga supaya aktivitas di rumah nih tidak membosankan Tapi kalau bisnis kan semuanya terkena dampaknya nih Prabu gimana so far bisnisnya apalagi FNB ya? Iya restorannya sekarang tutup dulu nih udah hampir satu bulan tutup Karyawan juga tetap disuruh tinggal di rumahnya masing-masing Kita kan pengen meminimalisir ya Kalau di kantor rame nanti ada hal-hal yang kita gak inginkan yaudahlah sekarang kita tutup dulu Berat jelas tapi ini harus dihadapin Tapi kalau kayak ngajar gitu masih bisa dilakukan online Sekarang kan ada yang ngajar online Terus juga meeting lain juga bisa online gitu Ya beberapa usaha tetap bisa jalan walaupun tersendat-sendat Hanya kalau FNB sih agak sedikit berat ya Gitu ya Kalau misalkan di rumah ini kalian kan sama keluarga pasti gak bisa bertemu ya Ada gak sih kayak waktu-waktu tertentu mungkin tiap malam video call sama orang tua atau sama keluarga jauh gimana? Oh tiap hari Oh tiap waktu gitu tiap hari lagi Sehari bisa 5 kali FaceTime sama adik gitu sama mama Bener-bener setiap apapun yang kita lakukan mereka juga tau Gitu ya Ini kan berarti anak-anak sekolah dari rumah ya Belajar di rumah ya Iya Itu gimana? Nah banyak ibu-ibu yang mulai merasa stres karena akhirnya ya mereka juga harus ikut belajar toh ZI gimana ZI? Hei kalau masalah belajar apa bapaknya ngurus sih? Saya pun gak pusing Oke bagi-bagi tugas ya Silahkan pak gimana pusing online? Tapi menariknya jadi ini sebetulnya buat anak-anak pengalaman baru Kalau namanya belajar online kan sebelumnya jarang ya belajar online Kayak online class Kayak online classnya Kalef gitu Dia jadi karena ada new things kan Oh online class Wow Seruan Dan hari ini ya Iya Kalau anaknya online class, kalau bapaknya online games Iya bener Bener-bener Eh tapi ZI dan suami ini bentar aja mau puasa nih Ini kalian persiapannya apa aja sih menjelang puasa? Pasti kan mungkin alat-alat masak, mungkin perlengkapan masak atau misalnya perlengkapan dapur beli yang baru Atau mungkin perlengkapan buat masakan udah mulai mahal kalian, udah mulai beli dari sekarang atau seperti apa? Kalau persiapan khusus sih nggak terlalu banyak Karena memang sekarang ini justru lebih banyak sedihnya ya Karena kita pasti nggak bisa teraway di luar Kita nggak bisa sholatit kemungkinan nanti Jadi lebih mau persiapkan mental Supaya tetap happy di luar Supaya nggak sedih Kalau yang lain sih bisa online belinya Iya, jadi mending persiapan mental aja Kalau perlengkapan atau apa ya Kebutuhan makanan sih kan sekarang juga market udah online juga Jadi kita bisa online gitu Mending kan nyiapin mentalnya Mungkin lebaran sekarang atau remada sekarang Suasanya berbeda dari tahun yang lalu Hanya mudah-mudahan Moga-moga semuanya bisa lebih cepat gitu ya Kita selesaikan Amin Amin Bye Selamat di rumah aja Menikmati waktu bersama dengan keluarga Ya, pemirsa tadi sudah mendengar banyak sekali tips yang diberikan oleh pasangan suami istri yang menyenangkan ini Olahraga masih jalan Walaupun ya di rumah aja Ya, kemudian ada beberapa pekerjaan yang bisa bikin kita tetap produktif selama di rumah aja Iya, dan selanjutnya pemirsa kita akan melakukan Skype lagi nih sama artis yang lain Kalau ini harus yang lagi fit-fitnya, yang lagi hit-hitnya Sama Zara JKT 48 Tapi nanti ya, sebentar lagi ya Tetap di Insert Insert, ya